Intro Halo friend Halo friend Balik lagi sama gue di R59 Racing Channel Tentunya gue Ergus Oy Yang senang tiasa memberikan informasi Apa kabar untuk kalian semua Ya tidak terasa ya Masa pandemi ini sejak awal 2020 Dan sekarang sudah di penghujung 2020 Dan kita berharap vaksin segera datang Kita segera mendapatkannya Dan kita bisa kembali lagi beraktifitas Seperti sedia kalah Karena gue pribadi juga udah kangen banget Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan balap Oke Oke friend Nah kali ini gue mau mereview Atau gue mau menguji coba Mengetes ukuran turtle body Yang cocok untuk motor MX King Ya jadi disini ada 2 ukuran nih Ada 2 ukuran turtle body Dari Ford S1M Untuk MX King Ukuran 30 Dan juga ini ukuran 32 Jadi Sama-sama kita belajar Untuk mencari settingan yang terbaik Oh iya Motor ini MX King Sudah dimodifikasi Menggunakan piston 62 Jadi CC nya itu yang tadinya 150 CC Menjadi 180 Tepatnya sih sekitar 178 CC Selain itu Udah diganti juga camshaft nya Dengan modifikasi Ya Clap nya standar Kenal pot nya sudah kita ganti Racing Serta Issue nya juga Racing Gitu Jadi Kita pengen tau nih Lebih baik untuk motor yang bore up 62 Dengan clap standar Echu Racing Kenapa Racing Lebih baik mana Antara ukuran 30 Atau ukuran 32 Untuk itu Biar gak penasaran Dan Biar sama-sama kita belajar Ada baiknya kita cobain ini 2 jenis turtle body 2 ukuran turtle body Oke sebelumnya Kita ambil data dulu yuk Dari motor ini Oke C Nah Tadi kita udah sama-sama menyaksikan Untuk test power Diatas deno Di R59 Racing Dengan Tartor body standar Spek mesin nya tadi udah kita jelasin Dia bore up 62 SU nya pake RPS Racing Kenal pot racing Camp shaft nya atau knock an AC Juga disebut Bodifikasi Dan ini adalah hasilnya nih Hasilnya basic nya Itu Menghasilkan 22 HP Dengan torsi 19 Nm Atau Newton ya 19 Nm Nah Sekarang Saatnya kita mengganti Turtle body Motor MS King ini Menggunakan 4S1M Ukuran 30 Yuk Sama-sama kita Ngeliat Bagaimana prosesnya Dan bagaimana hasilnya Oke Oke Sekarang kita sudah selesai Mengetes Turtle body 4S1M Ukuran 30 Dan ini adalah hasilnya Yuk Kita baca sedikit hasil deno nya Perbandingannya Turtle body standar Dengan diameter 30 Oke Untuk puncak horsepower Di RPM 10.000 Turtle body standar Yang berwarna merah ini Menghasilkan 21,9 Atau 22 HP Maksimumnya Di putaran 9.500 Oke Itu Kalau menggunakan Turtle body 4S1M Ukuran 30 Di RPM yang sama 9.500 Itu Host powernya Meningkat 0,5% Jadi Lebih unggul Ya Disini kita bisa lihat Dari putaran bawah Ketengah Dan ke atas Itu Turtle body 4S1M Ukuran 30 Lebih unggul Nah Semakin tinggi RPM Disinilah Terlihat Sangat jelas Bahwa Turtle body Lebih besar itu Lebih Bagus Jika Sudah di Bore up Jadi Putaran atasnya Lebih bagus Karena Debit udara Yang masuk Itu Lebih Kencang Sehingga Membuat Perbedaan Yang cukup Signifikat Di RPM 10.000 10.000 Sampai Ke RPM 12.000 Itu Ada Perbedaan Sebesar Hampir 1 Host power Daripada Total body Aslinya Yang berdiameter 28 Ini Berdiameter 30 Oke Sekarang Kita Sudah Punya Data Dari Total body Ukuran 30 Dengan Total body Standar Nah Saatnya Kita Ganti lagi Yuk Dengan Total body Ukuran 32 Oke Pantengin Terus Friend Karena Saat ini Kita Sedang Review Total body Jadi Kita Fokus Hanya Mengganti Total body Saja Kita Belum Menyesuaikan Setting Isu Dan Lain-lain Termasuk TPS Agar Kita Tahu Perbedaan Total body Ukuran Standar Dengan Total body Forrest 1M Yang Ukuran Lebih Besar Oke Sekarang Kita Udah Pasang Total body Forrest 1M Ukuran 32 Di motor Yang sama Dengan Spesifikasi Yang sama Saatnya Kita Untuk Lihat Hasilnya Di atas Mesin Deno Masyur Yoh Tancang Ya Friend Kita Udah Selesai Tadi Kita Udah Lihat Sama-sama Ya Kita Penguji Total body Standar Dengan Diameter 28 Terus Kita Ganti Dengan Total body Forrest 1M Ukuran 30 Kita Udah Tes Juga Di atas Deno Setelah Itu Kita Ikut Mengganti Lagi Dengan Total body Forrest 1M Ukuran 32 Jadi Sudah Kita Tes Di atas Deno Data Sudah Ada Saat Kita Compare Oke Yuk Kita Lihat Perbedaannya Oke Perbedaannya Total body Dengan Standar Dengan Ukuran 32 Disini Bisa Kita Lihat Ini Berwarna Merah Ya Grafik Dari Total body Ukuran Standar Oke Itu Menghasilkan 22 Horsepower Di RPM 9500 Di Grafik Yang Warna Kuning Kuning Apa Hijau Ini Kuning Aja Kali Ya Biar Gampang Gue Juga Gatau Sebenarnya Warna Apa Kuning Di RPM Yang Sama Itu Menghasilkan 23,1 Horsepower Berarti Ada Peningkatan 1,1 Horsepower Di RPM 9500 Yang Paling Menarik Disini Adalah Semakin Tinggi RPM Itu Turtle Body 4S1M Semakin Baik Dibandingkan Dengan Turtle Body Standar Nah Kita Bisa Lihat Nih Oke Tartal Body Standar Di RPM 11000 Itu Menghasilkan Tenaga 20,1 Horsepower Kita Perbandingkan Dengan Tartal Body 4S1M Yang berwarna Kuning Ini Berdiameter 32 Di RPM Yang Sama 11000 Oke Kita Lihat Nah Ini Menghasilkan 22,1 Horsepower Jadi Bisa Kita Lihat Disini Gap Ada Perbedaan Sekitar 2 Horsepower Atau 2 Tenaga Kuda Di Putaran Menengah Sampai Ke Atas Nah Sekarang Kita Sudah Perbedain Total Body Standar Dengan Ukuran 32 Dari Porsche 1M Saatnya Kita Membandingkan Ukuran 30 Nah Yang Berwarna Biru Ini Adalah Total Body Porsche 1M Ukuran 30 Jadi Kita Bisa Lihat Disini Untuk Spesifikasi Motor Seperti Ini Yang Sudah Bore Up Camp Sudah Modifikasi Valve Standar Kenal Pod Sudah Racing Dan Echu Menggunakan RPS Kita Bisa Lihat Disini Itu Lebih Cocok Menggunakan Total Body 4S1M Ukuran 32 Jadi Kita Sama Sama Belajar Dan Review Kita Membuktikan Bahwa Total Body 4S1M Ukuran 32 Sangat Cocok Di motor Dengan Spesifikasi Seperti Motor Ini Yang Biasanya Digunakan Oleh Seorang Anak Muda Biasa You know Lah Namanya Juga Anak Muda Kalau Nggak Ngebut Nggak Asik Kalau Nggak Ngerasain Sensasi Dijambak Anda Kurang Asik Katanya Oke Kita Balik Lagi Kesini Ini Bisa Dilihat Ya Fren Berwarna Biru Itu Total Body Ukuran 30 Dari 4S1M Juga Oke Di RPM 9500 Total Body 4S1M Ukuran 30 Menghasilkan 22,5 HP Sementara Total Body Ukuran 32 Itu Menghasilkan 23 HP Ada Perbedaan 0,5 Oke Kita Bisa Lihat Disini Grafiknya Semakin Putaran Atas Itu Semakin Baik Kita Patok Lagi Di RPM 11 000 Oke Total Body Standar Menghasilkan 20,1 HP Total Body 4S1M Ukuran 32 Menghasilkan 21 HP Oke Total Body 4S1M Ukuran 32 Menghasilkan 22,1 HP Jadi Di putaran Tengah Atas Ini Tetap Lebih Baik Total Body 4S1M Ukuran 32 Jadi Kita Sudah Tahu Jawabannya Kita Sudah Compare Mana Yang Terbaik Jadi Ukuran Total Body 4S1M 32 Adalah Yang Lebih Baik Untuk Mengikuti Kebutuhan Motor Dengan Spesifikasi Seperti Motor Ini Oke Friend Oke Dari saya Cukup Itu saja Kita Sudah Sama-sama Menyaksikan Sudah Sama-sama Melihat Jangan Lupa Untuk Subscribe Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Dan Juga Jangan Lupa Comment Nyalakan Lonceng Agar Kalian Bisa Terus Mendapatkan Notifikasi Video-video Baru Dari Saya Oke Jangan Diregukan Lagi Gunakan Produk Yang Memang Terbukti Di Atas Mesin Dino Maupun Di Jalan Oke Ford S1M Racing Part Memang Mantap Saya Pamit Untuk diri Mengucapkan Bye Bye